Modus Rafael Aluntri Sambodo melakukan gratifikasi diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak itu diduga menerima gratifikasi melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. RAT juga diduga memiliki beberapa usaha, yang satu di antaranya PT AME, yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Kata Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta, Senin 3 April 2023. Dia juga mengungkapkan bahwa pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak. Khususnya mereka yang terkait dengan kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Dirjen Pajak. Rafael Aluntri Sambodo bahkan diduga menerima aliran uang sebesar 90 ribu dolar AS atau sekira 1,3 miliar rupiah dari perusahaan tersebut. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan, dalam proses penyelesaian pajaknya, RAT diduga aktif merekomendasikan PT AME. Kata Firly Bahuri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.